Ibu boleh gak dalam kesempatan ini menceritakan, kalau gak salah Ibu udah dua periode ya Bu ya? Dua periode. Oke, periode pertama, periode kedua ini tentunya waktu ketua dua. Di waktu periode pertama boleh nih Ibu di bidang komisi selama lima tahun, di badan alat, kelengkapan dewan, gimana aja gitu. Satu minggu ini ataupun kurang lebih satu bulan ini, eksekutif ususnya wali kota mengadakan program capaian asosialisasi pembangunan di lapan kecamatan, selaku wakil ketua dua bisa memberi tanggapan hasil daripada program capaian ini. Untuk tahun 2023 ini, apa tanggapan Ibu soal pembangunan oleh wali kota dan wakil wali kota yang saat ini? Artinya mencapai janji daripada politik dari perwakilan rakyat lah, anggota dewan. Bisa dikatakan, kalau dihitung-hitung gitu, apakah sudah 70 atau 80 persen janji politik yang sudah terhasil? Kita harus resis bahwa, kadang-kadang tamu di kantor saya banyak dukung. Datang tuh menyampaikan, Bu ini harus jalan di tempat saya rusak. Oh iya, Pak, Bapak dari kecamatan mana, di tempat saya tolong fasilitas ini harus diperbaiki, misalkan sekolah dan sebagainya. Itu menjadi sarana kita juga untuk menegahkan perulahan masyarakat. Enggak mesti harus demo ya, Bu? Enggak harus. Kalau masih bisa dialog dan di-aplikkan dengan komunikasi dua arah, itu jauh lebih baik, Bang. Oke. Enggak salah, empat puluhan wajah DPRD, hanya empat perempuan ya, Bu, saat ini di DPRD. Artinya baru 10 persen. 10 persen. Yang diharapkan undang-undang kan kurang lebih 30 persen. Dalam kesempatan podcast ini, Bu, boleh nih, masukkan kepada ibu-ibu, termasuk ibu-ibu daripada komunitas penampi yang hebat-hebat ini. Jangan alergi masuk politik atau kepada masyarakat. Di penghujung tahun 2023, PT Lugas Multimedia Nusantara mengadakan podcast dengan DPRD Kota Celugon. Ada pun tujuannya, bagaimana program-program anggota DPRD Kota Celugon menampung aspirasi masyarakat, dan juga mengawal pemerintah Kota Celugon, yang saat ini wali Kota Celugon, Hildi Agustian, dan Sanuji Penta Marta. Menarik podcast penghujung akhir tahun 2023, salah satu narasumber adalah politisi perempuan dari fraksi PKS yang juga menjabat Wakil Ketua Dua DPRD Kota Celugon, Haja Nuratul Uyun, SEI, MHK, di mana lokasi podcast diarahkan salah satu komunitas makmak dari sekian puluhan komunitas yang ada. Sosok Haja Nuratul Uyun, SEI, MHK, yang sudah dua periode menjadi wakil rakyat ini, benar-benar merakyat, di mana hal ini disampaikan Ketua Komunitas Makmak hebat, bagaimana sosok Haja Nuratul Uyun, SEI, MHK, dapat merakul golongan, terutama meningkatkan UMKM di kota industri ini. Dalam podcast tersebut, politisi perempuan yang juga vokal, juga terhadap hak masyarakat ini menyampaikan perempuan jangan alergi masuk politik, di mana dalam politik inilah aspirasi dapat disampaikan. Mari kita simak podcast DPRD Kota Celgon akhir tahun 2023 bersama Wakil Ketua Dua DPRD Kota Celgon, Haja Nuratul Uyun, SEI, MHK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Lugas TV di mana pun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Pak Blakon. Kali ini Pak Blakon dan tim mengadakan podcast ke salah satu anggota DPRD Celgon, yang mungkin tidak asing lagi. Ketua, Wakil Ketua Dua BPRD Kota Celgon, Ibu Uyun. Sahabat Lugas TV, supaya tidak penasaran, langsung saja kita mulai podcast hari ini. Tentunya dipandu oleh host senior Lugas TV. Inilah dia, Bang Maria Sinaga. Oke, terima kasih Pak Blakon, benar sahabat Lugas TV. Ini suasana kita agak berbeda ya. Kita dalam program podcast dengan DPRD Kota Celgon, tentunya saat ini bagi sahabat Lugas TV, tidak asing narasumber kita, saat ini beliau menjabat sebagai wakil dua DPRD Kota Celgon, yaitu Ibu Haja, Roto Rul Uyun, wakil kedua DPRD Kota Celgon. Dengan tema yang kita bawa, menilik kinerja DPRD Celgon, periode 2023 ini, tahun ini. Apa kabar Ibu? Sehat, Bang. Sebelum di sahabat narasumber kita, sahabat-sahabat Lugas TV, tentunya kami berada di salah satu komunitas, mak-mak, komunitas ibu-ibu, yang tentunya Ibu Uyun, narasumber kita ada di bagian dari komunitas ini. Tepatnya komunitas Mbak Nafi, Mbak Nafi tepatnya di Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Kota Celgon. Ibu, waktu berjalan terus silahkan menyapa sahabat Lugas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lugas TV, apa kabar? Senang banget saya hari ini bisa ikut podcast bersama Lugas TV. Sehat terus buat semuanya, semangat terus, dan selalu optimis. Oke, terima kasih. Ibu Uyun, mungkin hari ini aja padat ya, Ibu. Luar. Ada tadi saya dengar rapat paripurna ya, Ibu. Paripurna tiga kali. Juga kali untuk hari ini. Wah, luar biasa. Nah, dengan waktunya nih, mudah-mudahan kita bicara santai aja, Ibu. Ibu Uyun, bisa dijelaskan apa saja tugas dari Wakil Ketua Dua di Kota Celgon? Sebenarnya kalau di pimpinan itu, Bang, kami diberikan kewenangan untuk bisa membersamai alat kelengkapan di PRD di Kota Celgon. Alat kelengkapan itu kan ada beberapa macam, dan itu tugas pimpinan di PRD adalah ada di dalam alat kelengkapan di PRD itu sendiri. Dan Wakil Ketua Dua ada di Badan Anggaran, ada di komisi-komisi yang ada di Kota Celgon, di DPRD Kota Celgon. Dan kami sebenarnya sesuai dengan apa yang didugas oleh Pak Ketua kepada kami di pimpinan untuk bisa menjadi bagian yang membersamai, mengawal kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing AKD yang ada di DPRD Kota Celgon. Oke, tentunya secara itu pembagian tugas itu bergantung itu atau seperti apa? Atau ada memang tatibnya gitu? Pak Ketua akan menugaskan kepada kami sesuai dengan apa yang menjadi kegiatan dan prioritas yang dilakukan untuk masing-masing alat kelengkapan di PRD. Dan karena kami itu kan di Badan Anggaran juga semua pimpinan masuk di dalamnya, di dalam Badan Musyawara juga kami masuk di dalamnya, tapi dalam hal kegiatan-kegiatan yang bersamaan, biasanya Pak Ketua akan memberikan penugasan kepada kami gitu kan. Bisa jadi kalau ketika kami rapat anggaran bersama-sama, rapat gabungan, pimpinan di PRD semua harus hadir di situ. Dari Pak Ketua, Pak Wakil, dan saya sebagai Pak Ketua, dua DPRD di Celgon juga harus hadir bersama-sama. Karena memang di situ akan dilakukan pembahasan terkait dengan anggaran untuk Kota Celgon. Ataupun mengalami alat kelengkapan dewan yang lainnya, Pak. Oke. Satu minggu ini, ataupun kurang lebih satu bulan ini, Eksekutif Ujusnya Wali Kota mengadakan program capaian asosialisasi pembangunan di lapan kecamatan. Selaku wakil ketua-dua bisa memberi tanggapan hasil daripada program capaian ini. Sebenarnya itu menjadi kegiatan yang sah-sah saja dilakukan oleh Eksekutif. Dalam hal ini, Wali Kota bersama dengan seluruh jajarannya untuk menyampaikan kepada masyarakat seberapa besar capaian yang dilakukan dalam kegiatan pembangunan di Kota Celgon di tahun 2023 ini. Karena sebenarnya DPRD itu adalah bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kita harus menjadi bagian yang kemudian bersama-sama dengan Eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan. Nah, ketika wakil kota melakukan kegiatan tersebut, yaitu menjadi bagian yang sah-sah saja sebagai kepala daerah menyampaikan kepada masyarakatnya terkait dengan proses pembangunan yang sudah berjalan dan akan dilakukan di Kota Celgon di tahun 2023. Artinya ini potret untuk menyampaikan ke masyarakat di setiap wilayah kejamatan seperti inilah pembangunan yang dilakukan saat ini. Mungkin pertanyaan berikutnya, Ibu selaku politisi ataupun wakil ketua DPRD Kota Celgon, untuk tahun 2023 ini, apa tanggapan Ibu soal pembangunan oleh wali kota dan wakil wali kota yang saat ini sedang berjalan? Yang pertama tentu saja kita selalu mendorong agar Pak Wali bersama dengan Pak Wakil dan seluruh jajarannya untuk menuntaskan apa yang disebut dengan janji politik, janji kampanye, karena itu menjadi kegiatan yang harus ditunaikan. Dan kami juga sebagai DPRD mempunyai kewajiban untuk menganggarkan ketika program itu diusulkan oleh eksekutif oleh wali kota. Sehingga kemudian kami DPRD menganggarkan agar kegiatan tersebut bisa berjalan dan menjadi program yang bisa direalisasikan kepada masyarakat dalam rangka memberikan jawaban ataupun pembuktian kepada masyarakat bahwa janji kampanye itu direalisasikan. Dan itu merupakan tanggung jawab kami DPRD juga untuk menganggarkan ketika itu diusulkan oleh wali kota. Karena capaian dari janji kampanye itu harus terus kita evaluasi setiap tahun bahkan sesuai dengan capaian dan di sepanjang masa jabatan itu melengkar. Oke, artinya mencapai janji daripada politik dari perwakilan rakyat lah, anggota Dewan. Bisa dikatakan, kalau dihitung-hitung gitu, apakah sudah 70 atau 80 persen janji politik yang sudah terhasil? Kalau kami mendengarkan tadi saja salah satu beasiswa full sarjana sudah sekitar 2.800an yang ditargetkan 5.000 mahasiswa atau 5.000 masyarakat bisa teradvokasi dari program beasiswa full sarjana. Artinya lebih dari 50 persen untuk direalisasikan oleh kepala daerah. Salah satu janji politik ya? Salah satu janji politik. Oke, luar biasa. Oke, ini kembali kita Bu, supaya agak cair nih. Ibu, kita ditempat salah satu komunitas lah ya, Bu Nafi. Boleh Ibu sampaikan, Bu Nafi ini bergiat seperti apa komunitas ini, Bu? Ya, jadikan sebenarnya ini kumpulan Ibu-Ibu yang hebat-hebat, Bang. Oke, ya benar ya. Ibu ini selain punya kewenangan, mengelola domestiknya, rumah tangganya, ternyata mereka punya kemampuan yang besar untuk mengelola potensi lain yang dipunya untuk bisa mendatangkan manfaat. Oke, oke. Nah, Ibu-Ibu ini terceritanya kan pada Ibu-Ibu yang senang pada kerajinan tangan, gitu kan. Kita harus mendorong, kemudian juga mendukung, mengapresiasi, membantu, gitu kan, agar apa yang menjadi minat ataupun bukan bahat lagi ya, memang menjadi keinginan dari para Ibu-Ibu ini bisa terrealisasi. Oke. Jadi kita bantu supaya Ibu-Ibu ini juga punya kegiatan yang positif, kemudian juga bisa memberikan dampak yang tidak hanya buat sendiri juga, tapi untuk masyarakat juga, Bang. Artinya ada pelatihan di sini, gitu? Harus dong, Bang. Oke. Ini, Ibu, komoditas Mbak Nafi ini hanya komplek di kelurahan Cetangkil atau skup kota Celegon? Iya, jadi Mbak Nafi ini kan diketuai oleh Bu Evi, atau disebutnya Mama Bunga, dan anggota yang luar biasa nih, Ibu-Ibu semuanya. Ini adanya di kelurahan Cetangkil, kita berharap model-model seperti ini itu ada di setiap wilayah. Oke. Karena salah satu yang mendorong sektor pembangunan itu bukan hanya sektor formal. Nah, sektor informal seperti ini juga bagian yang ikut mendorong berkontribusi di pembangunan, Bang. Oke. Ibu melihat dari semangat Ibu-Ibu hebat ini, mungkin bukan kompunitas ini aja mungkin ya, selaku anggota Dewan gitu, semangat daripada Ibu-Ibu ini cukup respon atau seperti apa, Bu? Sangat responsif. Makanya ketika Ibu-Ibunya semangat, Ibu-Ibunya luar biasa, kita juga harus responsenya cukup baik juga gitu. Karena bagaimanapun juga kan masyarakat ingin kegiatannya itu mendapat perhatian, ingin kegiatannya juga mendapatkan respon yang positif, ingin kegiatannya juga mendapatkan, apa namanya, diadvokasi semaksimal mungkin, Bang. Nah, kita coba masuk lewat kegiatan kita seperti ini. Wah, luar biasa. Oke, sahabat Lugas TV. Ketika Ibu rapat atau apa, kita pantau Ibu pernah di media itu sangat vokal nih terkait tenaga honorer di pemerintahan. Apa pendapat Ibu terkait ini? Salah satu kan juga, salah satu hak yang berhak diterima ya, oleh para tenaga honorer, juga mereka mendapatkan sebuah kepastian status ya. Dan itu sebenarnya kita juga sampaikan ke pemerintah pusat, karena itu menjadi kemenangan di Gemenpan RB untuk dibuka seluas-luasnya kesempatan bagi para honorer ini, para honorer ini untuk bisa mendapatkan satu perubahan status yang bisa berdampak terhadap perubahan peningkatan kualitas kehidupan. Itu harus kita dorong, Mbak. Karena jumlahnya cukup banyak itu, Pechen. Cukup banyak? Cukup banyak. Oke, mudah-mudahan teresan sih, Bu, ya. Kita berhubungan dengan undang-undang di pusat. Oke, sesuai dengan dukungan undang-undang yang di pusat. Oke, bisa berbagi cerita nih kepada sahabat luka setiap masyarakat Kota Tlegon pengalaman terkait penerapan aspirasi. Aspirasi. Iya. Usus di tahun 2003 ini, Bu. Iya, jadi memang kan masyarakat itu sebenarnya pengennya kalau ketemu Dewan itu kan selain ketemu menyampaikan keluhan, permasalahan di lingkungannya, apa yang kemudian harus diusulkan, disampaikan ke Dewan. Terus Dewan meresponnya, kemudian mengusulkan dalam anggaran, dalam hasil pokok-pokok pikiran DPRD, kemudian juga membantu memperjuangkan sampai merealisasikan agar itu bisa menjadi kegiatan yang bisa dinikmati oleh masyarakat sebagai bentuk bahwa pemerintah bertanggung jawab ataupun menunaikan kewajibannya dengan memberikan program-program yang berpihak kepada masyarakat. Oh iya, artinya penerapan aspirasi ini ketiga reses ya, Bu? Ketiga reses, tidak harus reses, kadang-kadang di kantor saya banyak, datang menyampaikan, Bu, ini harus jalan di tempat saya rusak. Oh iya, Pak, Bapak dari kecamatan mana? Bu, di tempat saya tolong fasilitas ini harus diperbaiki, misalkan sekolah dan sebagainya. Maka itu menjadi sarana kita juga untuk menegahkan perlahan masyarakat. Nggak mesti harus demo ya, Bu? Nggak harus. Masih bisa dialog dan berapaikan dengan komunikasi dua arah, itu jauh lebih baik, Bang. Oke. Politisi perempuan menjabat wakil ketua DPRD Kota Selegon. Kalau nggak salah, 40 anggota DPRD, hanya 4 perempuan ya, Bu, saat ini di DPRD. Oke, artinya baru 10 persen nih, yang diharapkan undang-undang kan kurang lebih 30 persen. Dalam kesempatan podcast ini, Bu, boleh nih masukkan kepada ibu-ibu, termasuk ibu-ibu daripada komunitas penampi yang hebat-hebat ini, jangan alergi masuk politik atau kepada mahasiswa, kepada masyarakat, Mas. Iya. Buat semua pemirsa Lugas TV, jangan pernah takut masuk politik. Memang kelihatannya, wow, kasar. Sangar. Kadang-kadang buat perempuan mungkin ini menjadi kegiatan yang sangat membawa perasaan untuk bapak. Di politik tidak bisa. Dalam politik kita harus rasional, dalam politik kita harus membangun komunikasi, dalam politik kita harus membangun jejaring yang sangat luas, dan dalam politik kita harus mau berkomunikasi dan berani bicara. Karena tugas kita adalah menjadi wakil rakyat. Wakil rakyat itu harus berani bicara. Berani bicara, berani membela, berani menyampaikan, dan berani berpendapat dengan segala argumentasi yang sesuai dengan mekanisme dan undang-undang yang ada. Kalau ada ibu-ibu yang seperti ini, saya salut. Artinya, ada ibu-ibu yang mau juga beraktivitas di luar rumah. Seperti ibu-ibu yang ada di komunitas Banavi ini. Luar biasa. Setelah ibu-ibu itu selesai dengan urusan rumah tangganya, masih bisa untuk keluar rumah, ketemu sama teman-teman yang lain, transfer ilmu, saling menguatkan, saling membuat masing-masing itu punya keahlian, gitu kan. Terus juga yang tidak kalah penting adalah saling bisa menjadikan kegiatan ini untuk bisa berkontribusi di masyarakat. Oke, di samping komunitas ini bersinergi komunikasi, apa, komunikasi, membangun komunikasi, dan juga menghasilkan cuan. Oh iya, bang. Oke, luar biasa. Sahabat Nugas TV. Ibu, boleh nggak dalam kesempatan ini menceritakan, kalau nggak salah, ibu, udah dua perode ya, bu, ya? Dua perode. Oke, dan perode pertama, perode kedua ini tentunya wakil ketua, dua. Di waktu perode pertama, boleh, ibu, di bidang komisi selama lima tahun, di badan alat, kelengkapan dewan, di mana aja, gitu? Di 2014 kemarin, sampai dengan 2019, saya sebagai anggota di PRD, dan ada di komisi tiga aset dan keuangan daerah. Selama lima tahun, posisi saya ada di komisi tiga. Sebagai pimpinan komisi. Kemudian, sepengah periode di 2014-2019, saya menjadi ketua fraksi TKS. Di 2000, kalau nggak salah, tahun 2016, sampai dengan 2019. 2016, semester kedua. Semester kedua. Sampai dengan akhir masa jabatan, menjadi ketua fraksi. Dan, sepanjang lima tahun, menjadi pimpinan di komisi tiga, banyak hal, informasi, pengalaman, gitu ya. Interaksi yang membuat saya menjadi semakin paham dan mengerti bagaimana politik itu bisa membantu masyarakat. Saya semakin dewasa berpolitik, saya kira-kira. Semakin dewasa. Semakin paham. Semakin mengerti dan bagaimana seorang anggota di PRD itu harus proaktif dan respon yang cepat. Dan ketika ada keluhan ataupun apa namanya, informasi yang disampaikan kepada Hamis, sehingga itulah salah satu bentuk. Kemudian kita melakukan respon atas apa yang disampaikan oleh masyarakat kepada kita. Oke. Tahun 2024 yang akan datang adalah tahun politik, Bu. Betul, Pak. Berangkat dari Partai Keadilan Sejatera. Ya, Pak. Tentunya, apakah Partai masih menugaskan Ibu di pertarungan di 2024? Boleh diceritakan, Bu? Ya. 2024 saya masih diminta Partai untuk dicalonkan kembali dari Dapil yang sama untuk Kota Cilego, Citanke Cewandan. Dan ini sebuah amanah yang kembali diberikan kepada saya. Sebagai anggota Partai, saya harus patuh dan menjalankan itu dengan semangat yang tinggi dan bisa berbuat semaksimal mungkin. Oke, artinya maju di 2024. Insya Allah maju di pemilu legislatif tahun 2024. Sepertinya Partai sangat sayang sama Ibu sampai mau ketiga pribadi ini. Ya, Alhamdulillah. Boleh bocoran celiknya apa sih? Sebenarnya anggota Partai itu yang penting loyal kepada Partai. Loyal kepada Partai. Kedikasi yang tinggi kepada Partai. Karena kita hadir di lembaga legislatif itu hadir karena memang atas perintah Partai. Kemudian ketika kita terpilih maka itu adalah sarana yang diberikan oleh Partai kita untuk bisa berekspresi kemudian bisa beraktualisasi agar kemampuan yang kita punya juga semuanya bisa kita maksimalkan sesuai dengan arahan yang disampaikan oleh Partai-Partai kita. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai itu menjadi salah satu guidance kita untuk bekerja dalam kontestasi kegiatan politik yang hadir di Kota Cilega. Oke, di DPRD itu dari Partai Praksai Praksai PKS Wakil Ketua II DPRD Kota Cilegaon Ketua Komisi Tiga Pak Ketua Komisi Tiga Pak Abdul Gokor Artinya ada beberapa alat keringkapan dewan yang diisi oleh anggota dewan PKS untuk saat ini luar biasa. Jadi bucurat saat ini empat kursi apa ya? Empat kursi bang. 2004 di internal boleh gak di targetnya berapa ini? Gaspol Gaspol Kalau Gaspol artinya nambah dong ya? Harus banget. Oke harapan kepada eksekutif PKS Cilegaon dalam mendekati prode akhir ini silahkan harapannya Sebenarnya karena tadi saya sudah sampaikan di awal Bang bahwa DPRD itu kan unsur penyelenggara pemerintah daerah kita itu bersama-sama sama eksekutif gak bisa sendirian-sendirian maka kami tentu saja selalu mendorong mengingatkan mengajak agar apapun itu yang diputuskan oleh eksekutif bersama-sama dengan DPRD karena kita gak bisa dipisahkan satu sama lain mempunyai satu ikatan kontribusi yang sudah diikat oleh Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 bagaimana pemerintahan daerah itu merupakan pemerintahan yang penyelenggaraannya itu adalah eksekutif bersama dengan DPRD kita selalu menginginkan apa-apa yang sudah diputuskan direncanakan oleh kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD kemudian dalam janji politik kemudian juga tertuang juga dalam RKPD rencana kerja pemerintah daerah semua bisa dilaksanakan dengan daik dan yang paling penting adalah pembangunan yang dihadirkan untuk masyarakat itu berdampak secara signifikan terhadap kehidupan masyarakat kota Silegon masyarakat Silegon otaknya tanpa pinter badannya pambat sehat cuannya punya oke terima kasih Ibu Uyu nanti saya minta waktunya ketua daripada komunitas BATF ini untuk 2-3 menit lah untuk minta waktunya sebelum ditutup Pak Blankton tentunya podcast kita ini agak berbeda dimana kita langsung di suatu tempat komunitas di Kelurahan Cetangkil dengan Wakil Ketua DPRD Bu Uyun tadi sebelum kesini sebelum datang saya jalan-jalan semua kenal sama Ibu itu betul-betul Wakil Rakyat mau kemana Pak mau ada wancara sama Bu Uyun yang anggota DPRD yang PKS Ajanu Rotul Uyun SEMAK sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Cilgon mengapresiasi komunitas Benavistur yang mana dapat mengangkat produk sektor UMKM dimana dirinya mengatakan bahwa ibu-ibu atau emak-emak hebat di lingkungan RW11 Kelurahan Cetangkil Kecamatan Cetangkil ini adalah hal yang sangat positif UMKM ibu-ibu hebat komunitas Benavistur RW11 Kelurahan Cetangkil Kecamatan Cetangkil Kota Cilgon kabarnya penjualan produk UMKM sudah sampai ke luar kota seperti Kalimantan bahkan ke depan ini akan mengirim produk-produk UMKM ke luar negeri Berikut wancara Lugas TV di Sekretariat Komunitas Benavistur Oke Sahabat Lugas TV tadi kita bincang-bincang podcast dengan Wakil Ketua DPRD yang dipilih di salah satu komunitas dari sekian komunitas yang dimiliki oleh Naksumber kita Wakil Ketua DPRD Kota Cilgon Ibu Haja Uyun Di sini kami tim menarik ini salah satu UMKM kebetulan di sebelah saya ketua daripada Bonavi ada workshop di sini Ibu boleh diperkenalkan dulu kisah Lugas TV Halo nama saya Evi Ruswan ini ketua dari Bonavi Project ini tim kami kami bergerak di bidang craft dan fashion seperti itu oke boleh di tahu gak berapa jumlah ibu-ibu mamah hebat ini benernya sih banyak ya ini mah hanya sebagian minima aktif 10 yang aktif oke pertanyaan kan ini ada nih artinya kan bukan harus dijual dong boleh nih dalam kesempatan ini udah sampai mana nih ibu penjualannya masih di lokal atau udah di luar kota Celegor udah di luar kota udah di luar kota Celegor oke paling jauh itu Kalimantan paling jauh Kalimantan Kalimantan wow hanya satu produk ini aja bu ada berapa produk kita kita fashion apa namanya Mukena udah sampai ke Kalimantan wow luar biasa udah berapa lama bu komunitas ini 5 tahun ya oke pertanyaan saya dari komunitas abad api ini sosok wakil ketua di PRD nomor 2 seperti apa boleh disampaikan dengan sudah sangat hebat sudah sangat mendukung dan sudah sangat membantu kita luar biasa artinya ibu-ibu ini hebat semua nih buyun lebih hebat lebih hebat udah oke ibu sebagai penasehat ya oke bu mungkin bu untuk menyampaikan kepada ibu-ibu emak yang lain supaya jangan ketinggalan walaupun ibu usia tua masih ada waktu seperti silahkan memperkenalkan diri sebagai koordinator atau juga penasehat saya untuk RW11 khususnya saya berharap untuk ibu-ibu yang lain warga RW11 khususnya atau RW9 atau R10 yang lain bisa mengikuti kegiatan-kegiatan positif ini yang misalnya akan dibantu akan dibimbing oleh Bu Dewan Bu Wakil Ketua Dewan insyaallah akan apabila kita butuh bantuan kita tinggal usul sama Bu Dewan oke terima kasih ibu terima kasih ibu ini satu contoh UMKM yang luar biasa bahkan di kota Celegon itu dikembangkan sektor UMKM salah satu yaitu ibu Dewan dari partai PKS yang begitu konsen dengan sektor UMKM khususnya partai PKS sepertinya sepertinya konsen terkait tentang UMKM terima kasih sahabat Lugas TV boleh santai lagi oh tambahan oke ibu boleh doakan kita supaya daerah citangkil kita kraft kita mesin kita bisa masuk ekspor ke Malaysia oh luar biasa ini kabar baik ini oke tentunya kita mendoakan sahabat Lugas TV jangan kan sampai ke Malaysia sampai ke Medina ke arah sana kalau bisa kita menjadi penyuplai daripada produk-produk ini perjuangannya mudah-mudahan masyarakat masih mempercayakan ibu nanti di 2024 tentunya kesempatan ini kami dari Lugas TV terima kasih banyak demikian sahabat Lugas TV yang bisa kami podcast sampai tansel hari ini langsung dengan wakil kita di PRD Kota Celegon sebelum ditutup Pak Blankon tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat Lugas TV yang selama ini mendukung channel kami untuk informasi ke masyarakat luas saya serahkan kepada Pak Blankon terima kasih Bang Badia Sinaga sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada sudah kita dengar dan cipa sama-sama perbincangan dengan naras sumber kita di hari ini semoga semua menjadi inspirasi dan pencerahan untuk kita semua disini Pak Blankon ada sedikit benang merah anggota DPRD Celegon dua periode tentunya sangat matang dan berpengalaman walaupun seorang wanita yang terakhir dan yang terakhir jangan pernah obrol janji pada seorang wanita bila tak ingin ditagihnya begitu pun anggota DPRD Celegon yang juga wanita 10 janji politik wali kota pun dipertanyakan sampai jumpa selamat menikmati sub indo by broth3rmax